Intro Polresta Malang berhasil menangkap dua orang mahasiswa RW dan MS yang kedapatan mengedarkan narkotika jenis ganja di wilayah Kota Malang, Jawa Timur. Kapolresta Malang Kombespol Leonardo Simarmata mengatakan bahwa dari tangan kedua mahasiswa ini saat res narkoba berhasil menyita barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 4 kg. Kapolresta juga mengatakan menurut pengakuan kedua tersangka mereka menjalani bisnis haram sebagai pengedar ganja sejak awal tahun 2020. Mereka juga mengaku mendapatkan upah keuntungan sebesar 1 juta rupiah per kilogramnya dari hasil penjualan. Dari tersangka 1 tersangka RW usia 25 tahun ini pekerjaannya mahasiswa lalu tersangka 2 saudara MS ini usianya 26 tahun kerjaan adalah mahasiswa ditemukan untuk tersangka pertama RW ini ditemukan barang bukti ganja seberat 80,32 gram. Ini ditemukan di kediaman tadi di Jalan Piraha. Lalu untuk tersangka kedua saudara MS ini ditemukan barang bukti seberat 3,43 gram. Kilogram saya ulangi lagi seberat 3,43 kilogram yang terdiri di dalam bungkusan ini 4 bungkus plastik besar berisi ganja. Dari Malang, Jawa Timur, tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih. Terima kasih.